Jadi yang bayar rumah sakit siapa kemaren? Ya akulah. 100% dari kamu atau bagi dua sama Dena? Total semuanya kayak 100% dari aku deh. 95% karena sisanya waktu itu Dena gak ngebiarin aku untuk bayar. Tapi sebenarnya udah aku semuanya. Kurang bagimana ya. Itu kan wajiban juga namanya orang tua, mau ibu, mau ayah, siapapun itu. Kita berharap tetap fokus anak punya nomor satu ya. Tapi dari Jonathan Frisi ada yang menghebohkan. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Silahkan ditanggapi. Jonathan Frisi. Ijong ketahuan video call-an dengan wanita lain saat anaknya sakit. Dena Devangka. Ilfil. Ilfil. I don't English. Emang beneran, A-A? Emang video call-an sama siapa sih? Sama siapa aja dia bebas. Enggak, waktu itu kan aku begitu nyampe ke IGD. Aku langsung video sama Zayan gitu. Untuk sincensori sih gitu. Untuk video juga, untuk keluarga aku ke laporan kalau Zayan lagi sakit gitu. Nah itu dipikir kalau aku lagi video call sama sewek. Atau sama siapapun. Lagian kalau pun aku mau video call sama siapapun itu enggak apa-apa juga. Bebas-bebas aja. Berarti Kak Dena masih ada hati. Kayaknya ya. Masih cinta. Kok aku bisa bilang kayanya? Itu katanya. Kalau aku sih sisi perempuan ya. Kalau misalkan ada rasa ya aku pasti ada cemburu dong. Ngapain sih gitu maksudnya. Tapi sih kalau udah cerai sih harusnya enggak ya. Jadi itu asumsinya Dena aja gitu? Aku juga baru tahu tuh. Ada berita kayak gitu. Karena waktu itu juga ada mbak yang jagain. Aku video Zayan emang buat instastory waktu itu. Iya, iya, iya. Kenapa Wi? Hah? Kenapa? Enggak. Kok kamu gitu kelelantirnya? Sama lu ya video call-nya ya? Mana ya Bada Dewi? Mau gua blog sama ya, ijong. Bukan. Tadi kan barusan kamu tanya sama aku. Kalau kamu video call-an sama siapa? Terserah gue. Udah cerai juga. Lu video call mulu sih sama orang. Tapi, jong. Ini kan ngomongin soal video call ya. Kan kita juga kemarin ngeliat. Apa? Bahwa ini juga sempet heboh di media sosial katanya. Ijong video call-an saat jaga anaknya. Tapi respon yang kamu lihat saat itu. Dari mantan istri seperti apa? Sebenarnya ini aja sih. Konyol aja sih. Sampai harus berpikir dan mengiraku seperti itu. Kak Ijong, coba dipeluk aja deh. Kan banyak para neti yang menginginkan Kak Ijong sama istri kembali lagi. Dipeluk. Tapi paling tidak bukan balik lagi dengan memeluk. Artinya adalah damai. Damai, betul. Untuk anak-anak. Banyak orang yang sudah bercerai pada akhirnya mereka baik-baik saja. Misalnya Dewi Persik dan Aldi Tahir. Eh punya program bareng mereka berdua. Tapi kan mungkin butuh proses dan waktu ya. Betul. Mungkin waktu yang akan menjawab ya. Kita juga pengen tahu dong pastinya kabar dan juga sekarang update-nya anak-anak gimana? Anak-anak udah gede-gede ya pasti. Udah sekolah, udah bisa telepon-telepon sendiri sama aku. Jadi gak perlu melalui mbak.